Selamat pagi, salam sehat, salam senangat, tetaplah beraktifitas dengan mematuhi protokol kesehatan. Ada apa kegiatan saya pagi hari ini, tanggal 8 Oktober 2021? Ikutilah liputannya. Terima kasih telah menonton! Ya, pagi ini tanggal 8 Oktober 2021. Saya berada di sisi timur, jalan Tol Perubaloyi. Tampak di atas ini adalah konstruksi jembatan kereta cepat yang tadi malam dilakukan pengisiran. Mendudukkan kaki-kaki yang ada di ujung konstruksi ini, di support potabil. Ya, disinilah posisi kaki-kaki potabil. Situasi saat ini masih lengan. Ya, inilah panjang konstruksi yang berwarna merah ini. Sepanjang 60 meter. Dan pada pengerusi yang berwarna biru itu sekitar 40 meter. Ya, inilah situasi pagi hari ini. Kegiatan tadi malam hanya difokuskan untuk menempatkan posisi kaki-kaki ini di portal BIM yang telah disediakan. Ya, inilah pengambilan gambar dari sebelah barat jalan Tol Perubaloyi. Situasi kendaraan pagi hari ini sudah tampak padat dan lancar. Ya, inilah kegiatan tadi malam, yaitu penggeseran konstruksi jembatan ini. Untuk menempatkan kaki bagian depan yang berada di paling ujung ini. Saat ini posisinya sudah ditempatkan di support portal BIM ini. Dengan dipasang kaki-kaki ini di tempat ini. Struktur jembatan ini yang terpasang sudah sangat aman. Dan tidak ada pergeseran yang dikhawatirkan. Di mana sebelumnya, apabila belum ada support di titik ini, sangat rawan dan berisiko tinggi. Inilah yang dikerjakan tadi malam, yaitu menempatkan kaki-kaki bagian depan ini pada posisi yang sangat aman. Dan disinilah, nanti akan didudukan jembatan utama yang berwarna putih. Inilah sisi barat dan di ujung tanah di sisi timur. Dan nanti di bagian ini akan ditempatkan girder dan menopang di pilar ini. Begitu selanjutnya sampai pada larang. Inilah pilar-pilar yang sudah siap. Sekilas tampak dari area ini. Jalurnya akan menurun. Karena akan memasuki stasiun kereta cepat. Yang rencananya akan berlokasi di padalarang. Tepatnya di depan stasiun kereta api padalarang. Di sanalah akan ditempatkan stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung. Semoga dalam bulan Desember atau dalam tahun ini pemasangan girder sudah sampai di area ini. Mari kita doakan bersama-sama supaya proyek ini dapat berjalan sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Demikian liputan saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah men-support dan selalu mengikuti tayangan ini. Salam sukses, salam semangat. Tentap telah beraktifitas dengan mematuhi protokol kesehatan. Ikutilah tayangan-tayangan saya selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.